Ketua Dewan Adat Kabupaten Mambramuraya minta agar pemerintah Kabupaten Mambramuraya memberikan subsidi harus benar-benar tepat sasaran dan tepat guna, sehingga masyarakat bisa merasakan manfaat dari subsidi yang diberikan pemerintah. Ketua Dewan Adat Mambramuraya Albert Bilasi memberikan apresiasi yang tinggi terhadap pemerintah Kabupaten Mambramuraya, di mana saat ini pemerintah telah menambah jumlah armada penerpangan di Kabupaten Mambramuraya melalui subsidi Pemerintah Kabupaten Mambramuraya tahun anggaran 2024. Namun Dewan Adat menilai bahwa hal tersebut kurang tepat, menurutnya selama ini transportasi udara hanya dinikmati oleh kalangan ekonomi atas dan para pejabat pemerintahan. Masyarakat umum maupun mahasiswa dan pelajar lebih banyak menggunakan transportasi laut. Menurut Dewan Adat Mambramuraya Albert Bilasi, anggaran subsidi tersebut sebaiknya digunakan untuk pelayanan masyarakat seperti kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu Dewan Adat juga mempertanyakan kerjasama pemerintah Mambramuraya melalui dinas terkait dengan pihak pelindo. Menurutnya pemerintah bersama pihak ketiga perlu melakukan sosialisasi terkait dengan sistem pengelolaan yang diterapkan dalam pengelolaan pelabuhan, sehingga tidak menimbulkan keresahan di masyarakat. Saya tahu betul, masyarakat lebih cenderung ikut kapal. Kalau pakai pesawat, kalau pakai penerbangan, hanya oknum-oknum tertentu. Saya sebagai ketua Dewan Adat, saya minta tegas. Ini dikembalikan, dikembalikan. Anggaran tersebut ini untuk pakai biaya masyarakat yang sakit di Jepura atau di mana saja untuk memfasilitasi mereka. Dewan Adat juga meminta kepada aparat kepolisian agar dapat bertindak tegas kepada para oknum pejabat jika terindikasi melakukan penyelewangan dana subsidi. Sementara itu, Rinal Imbiri selaku salah satu warga juga mendukung apa yang disampaikan Dewan Adat Mambramuraya. Menurutnya, selama ini masyarakat Mambramuraya lebih banyak menggunakan transportasi laut. Hanya Dewan Adat yang bisa menyuarakan aspirasi masyarakat. Saya kira untuk itu mungkin Pemda bisa fokus. Seperti yang Bapak bilang tadi, dana dari pelayaran atau subsidi transportasi udara itu kan tidak bersentuhan langsung kepada masyarakat. Jadi alangkah baiknya mungkin Bapak dengan tegas jelaskan sudah dialihkan. Mungkin pengalihan kepada dana taktis tadi. Itu dari Dewan Adat. Saya kira itu saya. Fredino Babahi, Njuciye Pura melaporkan.